Halo teman-teman verifikator Panitia PBDB SMK Negeri 294 izinkan saya memberikan tutorial bagaimana cara memverifikasi data pada akun verifikator Bapak Ibu sekalian disini saya login sebagai admin sekolah nanti disini akan ada nama Bapak Ibu sekalian oke untuk mengawalnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pada data pendaftar disitu ada pesan sepam merupakan data kemungkinan jika nomor pendaftar kosong selama lebih dari 2 atau 3 hari atau juga data yang rusak jika di klik detail data tidak ditemukan itu bisa dihapus jadi calon peserta didik nanti yang pendaftarannya lebih dari 2 atau 3 hari belum melengkapi data mereka mereka akan diarahkan ke sepam sepam sini Bapak Ibu nanti dia akan diarahkan di sepam sistem membacanya bahwa calon pendaftar tersebut hanya menyepam pendaftaran di SMK Negeri 2 simpang 4 makanya dia nanti akan lari ke sepam sini semua nah ini data sepamnya ada banyak sekali sudah Bapak Ibu sekitar berapa ini ya kita cek ada 100 seratusan ada 100 data yang dianggapnya sepam karena mereka ini tidak melakukan tidak melengkapi data pendaftarannya nah maka akan di arahkan ke sepam sini nanti silahkan Bapak Ibu ditolak disini semuanya oke kita coba ke menu daftar pendaftaran kita akan coba verifikasi nah yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu cukup melihat dulu apakah ada nomor pendaftaran di calon peserta didik itu nah ini di nomor pendaftaran ini ketika kosong berarti mereka itu belum melengkapi mulai data diri data orang tua data sekolah dan data nilai mereka belum melengkapinya makanya tidak memiliki nomor pendaftaran nah yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah silahkan Bapak Ibu cari calon peserta didik yang sudah memiliki nomor pendaftaran itu yang akan kita verifikasi mulai dari sini contohnya disini si Nurul Ilma dia mendaftar tanggal 8 Maret statusnya belum diverifikasi kita coba verifikasi silahkan Bapak Ibu lihat klik tombol mata ini atau lihat nah disini nanti yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pertama tidak perlu melihat data pendaftarnya ini dulu nomor dan lain nama dan lain sebagainya tidak perlu yang langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah melihat jalur pendaftarannya jalur pendaftaran si anak nah ini ini pertama kali yang harus Bapak Ibu perhatikan disini tertulis jalur pendaftaran Nurul Ilma ini Nurul Ilma itu ada di prestasi non-akademik nah untuk cara verifikasi berkasih seperti apa karena Nurul Ilma ini memilih prestasi non-akademik yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di dokumen sertifikat yang diunggahnya nah di dokumen sertifikat kejuaraan apakah anak tersebut mengunggah dokumen nah kenapa disini belum terbaca belum ada dokumen karena yang ditampilkan disini ditampilkan disini ini adalah dalam bentuk jpg bukan dalam bentuk pdf makanya tidak bisa ditampilkan disini ketika Bapak Ibu klik langsung disini maka data ini tidak akan muncul karena yang ditampilkan disini adalah bentuknya jpg bukan pdf nah caranya bagaimana silahkan Bapak Ibu klik kanan kemudian di tab baru ketika mereka mengupload dokumen pasti disini akan muncul sertifikatnya nah disini tidak muncul berarti si anak si anak ini belum melakukan upload dokumen untuk sertifikat kejuaraannya jadi tidak tidak mengupload ini si anak ini kita coba yang lain misalkan di kartu keluarga di kartu keluarga si Nurul Ilma ini dia juga belum menguploadkan data apapun sama sekali disini nah cara memverifikasinya cukup seperti itu ketika mereka di jalur jalur prestasi non-akademik maka yang dilihat adalah sertifikat kejuaraan jika si anak memilih jalur afirmasi yang dilihat dulu adalah data di KIP KKS BKH dan kartu keluarga karena ada juga siswa yang tidak memiliki KIP namun dia termasuk salah satu anak yatim piatu atau yaden piatu makanya harus kita cek dua ini dua item ini kartu keluarga dan juga KIP oke itu untuk jalur afirmasi kemudian lulusan dua tahun terakhir yang perlu dilihat adalah ijazahnya apakah ijazahnya itu di upload atau tidak jika tidak di upload silahkan nanti ditolak saja pengajuannya ini nanti anak-anak biar mendapatkan pesan yang sudah saya kirimkan di grup tadi kemudian apalagi ya untuk prestasi akademik prestasi akademik yang dilihat adalah rapot semester 1 sampai dengan 5 ini cukup ini saja ya Bapak Ibu jadi cukup satu item satu item jadi tidak perlu Bapak Ibu lihat satu satu persatu disininya supaya mempermudah tim verifikator dalam memverifikasi berkasnya nah kita coba karena disini tadi si Nurul Ilma ini memilih jalur prestasi non-akademik prestasi non-akademik maka yang kita lihat tadi adalah sertifikat kejuaraan tadi kan kita sudah lihat si anak ini belum mengupload dokumennya sekarang kita verifikasi itu ada disini setelah Bapak Ibu lihat datanya tadi Bapak Ibu tinggal klik verifikasi datanya nah disini ada beberapa menu atau beberapa pilihan yang harus Bapak Ibu perhatikan sebelum Bapak Ibu menerima si anak Bapak Ibu harus melakukan verifikasi terlebih dahulu yang tadi nah di status pendaftaran ini di status pendaftaran karena si anak tadi belum mengupload dokumen maka dia di berikan status pendaftarannya tidak diterima kenapa tidak diterima maksudnya tidak diterima pengajuan berkasnya bukan tidak diterima sebagai calon peserta didik ya tidak diterima berkasnya nanti anak-anak bisa mengupload kembali dan kita lakukan verifikasi ulang nah untuk disini silahkan dibiarkan kosong ini terbacanya pada pilihan pertama nanti kita isikan ketika kita sudah melakukan verifikasi nilainya verifikasi nilainya ya verifikasi nilai itu pada jalur akademik bagaimana kalau yang jalur yang lain nah kalau yang jalur lain jalur lain itu misalkan di certifat kejuaraan si anak ini tadi kan sudah mengupload kan misalkan sudah mengupload certifikatnya dan sesuai dengan syarat yang diajukan oleh sekolah apa saja nah ketika anak sudah sukses melaksanakan sukses mengunggah dokumennya maka bapak ibu boleh langsung disini melakukan diterima ini khusus jalur kit kemudian afirmasi jalur afirmasi jalur prestasi non-akademik dan lulusan 2 tahun terakhir karena tidak perlu nilai yang akan kita verifikasi terlebih dahulu nah status untuk terverifikasi ini adalah status bagi calon peserta didik pada jalur akademik tadi kan lihat misalkan di jalur prestasi akademik anak-anak sudah mengupload dokumen rapot kemudian nilai yang di inputkan di aplikasi sudah sesuai nanti silahkan terverifikasi terlebih dahulu oke kita coba disini tadi tidak diterima karena si nurul ilma tidak melakukan upload dokumen pada sertifikat kejuaranya kita verifikasi tidak diterima oke cukup sampai disitu saja bapak 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 cara untuk verifikasinya sekarang kita cek pada tidak diterimanya ini karena kita tadi sudah tidak menerima nurul ilma kita cek apakah masuk disini benar nah disini nurul ilma dia ditolak tidak diterima nanti bagaimana ketika anak sudah melakukan upload ulang kita edit kembali bapak ibu kita edit kembali disini di edit kembali kemudian kita lakukan perubahan status pendaftarannya menjadi terverifikasi atau diterima secara langsung karena mereka memilih jalur prestasi non-akademik atau jalur afirmasi atau jalur lulusan dua tahun terakhir nanti seperti itu bapak ibu oke mungkin itu saja jika ada pertanyaan nanti boleh kita sharing di grup untuk lebih jelasnya terima kasih bapak ibu sekalian selamat bekerja selamat mencoba tetap semangat dalam melayani pendidikan terima kasih